Intro Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian Pada kesempatan ini kita mencoba Untuk menunjukkan Materi-materi kita terkait dengan Hukum administrasi Pemerintahan yang Pada kesempatan ini saya mengambil Materi tertentu dengan hukum administrasi Negara yang sudah dipaparkan Pada kesempatan ini Saudara-saudara sekalian bahwa kita melihat Bahwa hukum administrasi negara itu Pada ruang lingkungan sesungguhnya adalah Mengatur hukum tata negara Indonesia yang belum menyelidiki secara mendalam Kaedah-kaedah hukum Tata negara positif Nah, kemudian Sedangkan pada aspek pengantar Hukum tata negara Hanya Akan membahas terkait dengan asas Dan pengertian-pengertian Dalam hukum tata negara Yang berlaku di Indonesia Jadi pada prinsipnya bahwa Yang saya ingin bahas terkait dengan Peran kesempatan ini adalah Terkait dengan hukum tata negara Ataupun misalnya negara yang Kemudian kita bahas Yang berlaku di Indonesia Secara definisi kita bisa melihat bahwa Beberapa definisi yang akan diberikan di bawah ini Menunjukkan bahwa Beberapa ahli tata negara itu Masjid Tentu terdapat perbedaan pendapat Kenapa demikian Masing-masing ahli ini berpendapat Bahwa apa yang mereka anggap penting Akan menjadi titik berat Dalam arti hukum tata negara tersebut Jadi bahwasannya Para ahli ini melihat bahwa Perbedaan-perbedaan pandangan Terkait dengan hukum administrasi Atau hukum tata negara itu Itu karena melihat dari titik Yang mana yang paling urgen Yang kemudian mencoba untuk menjadikan Sebagai sebuah dasar Di dalam memberikan sebuah Pandangan-pandangan Pada persisinya bahwa Perbedaan itu disebabkan Karena pengaruh lingkungan Dan pandangan yang berlainan Jadi saudara-saudara sekalian Pandangan seseorang itu Pandangan ahli Itu sangat dipengaruhi oleh Adanya pandangan-pandangan Yang terkait dengan Lingkungan Lingkungan ini Kita dapat bisa melihat Sebagai sebuah contoh Tentu pandangan-pandangan Ahli yang ada di Universitas Indonesia Pandangan ahli Dari Universitas Gajah Mada Universitas Sanudin Terkait dengan administrasi itu Tentu Lingkungannya agak berbeda Banyak faktor Bisa saja karena lingkungan itu Dipengaruhi oleh Misi-misi daripada Perbentuk tersebut Atau memang karena Karena kemudian adalah Susana Para lektur Para dalosennya Yang kemudian Memiliki suatu pandangan Tertentu Sehingga mengilami Pandangan-pandangan Kepada Maksiswanya yang Berbeda Dengan perguruan tinggi lain Inilah kemudian yang Saudara-saudara sekalian Sehingga Dalam Pendekatan Pandangan-pandangan Ahli itu Itu kita tidak bisa Serta-merta Mengatakan bahwa Ada kesempatan bersama Tapi pada Substansinya Itu hampir sama Substansinya Melihat Saya melihat hampir sama Tetapi Saya katakan tadi bahwa Perbedaan itu Karena Dipaktori Disebabkan oleh Karena Sudut pandang lingkungan Sudut pandang lingkungan Tentu Masih-masih Sudut pandang lingkungan Ini bertitik pada Hal yang Yang mana yang Menjadi Penting Di dalam Memberikan suatu Argumentasi Argumentasi Tentang ilmu Administrasi Atau ilmu Kota-kota Yang kedua adalah Mari kita lihat Sebagai sebuah Bentuk penghargaan Atau Sebagai sebuah Cantolan Sebagai Kita ini Generasi Terakhir Untuk saat ini Tentu kita Mencoba untuk Memberikan pandangan Dan Menjadikan pandangan Yang lain itu Yang terdahulu Untuk Menjadi ilham Buat kita Memberikan sebuah Argumentasi Pandangannya pertama Dalavan Paulinhoven Melihat bahwa Hukum tetanegara itu Mengatur semua Masyarakat hukum Atasan dan Masyarakat Hukum bawah Jadi dari atas Kemudian dari bawah Itu Menurut tingkatannya Dari masing-masing Itu Menentukan Wilayah di lingkungan Rakyat yang Akhirnya Menentukan Badan-badan Yang fungsinya Masing-masing Yang berkuasa Dalam lingkungan Masyarakat hukum itu Jadi pada Prinsipnya bahwa Baik Yang mengatur Tentang Atasan Baik Mengatur Tentang Masyarakat hukum Bawahan Itu Semua Runggu lingkupnya Diatur Di dalam Yang dimaksud Dengan Negara itu Serta Menentukan Semua Yang mengatur Terkait dengan Badan-badan itu Serta Menentukan Susunan Dan Owenangnya Dari Badan-badan itu Jadi Atasan Dan kemudian Bawahan Itu kemudian Masing-masing Memiliki Suatu Apa namanya Kewenangan Kewenangan Atas Badan-badan Yang diberikan Oleh Peraturan Perundangan Jadi Masing-masing Atasan Dan bawah Itu Memiliki Kewenangan Jadi Itu Nanti Sebentar Saya akan Bahas Terkait dengan Apa yang dimaksud Dengan Kewenangan Sebagai Open Hain Yang Terkenal Dengan Ajaran Negara Dalam Keadaan Tidak Bergerak Membedakan Antara hukum Tata negara Dengan Hukum Tata negara Katanya Von 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 Hauvin Mengatakan Bahwa Apa Nah Apa Mana Saja Masyarakat Hukum Atas Atasan Serta Warganya Apa Yang Kemudian Atasan Dengan Bawahnya Siapa Saja Apa Dia Menentukan Objek Ontologinya Apa Kemudian Dia melihat Dari Von Hauvin Itu Dari Segi Lingkup Peran Terhadap Wilayah Serta Warganya Jadi Ketika Dia Apa Kemudian Apa Peranannya Jadi Kalau Saya Kalau Yang ketiga Melihat Kekuasaan Macan Apa Yang diserahkan Kepada Mereka Aneka Lembaga Dalam Tiap Pasyarakat Hukum Kalau Saya Melihat Dari Pandangan Ini Diluar Dari Pandangan Terinspirasi Tentunya Dari Hukum Tata Negara Itu Pada Prinsipnya Adalah Siapa Yang Berbuat Apa Siapa Presiden Apa Yang Diperbuat Apa Diperbuat Ini Saudara Saudara Sekalian Itu Dalam Konteks Administrasi Itu Atau Tata Negara Kita Itu Apa yang Diperbuat Itu Lihat Apa Kewenangannya Apa Tugasnya Apa Fungsinya Apa Haknya Apa Kewajibannya Itu aspek Yang kemudian Kita 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 Lihat Jadi Sehingga Untuk Mengukur Suatu Apa Namanya Untuk Mengukur Aspek Administrasi Daripada Tindakan Tindakan Administrasi Oleh Seorang Pejabat Itu Kita Bisa Melihat Dari Siapa Misalnya Kalau kita Mengatakan Presiden Tentu Bila Dengan Gubernur Siapa Presiden Apa Yang Diperbuat Apanya Ini Pertanyaan Apa WWN Apa WWN Apa Tugas Apa Fungsinya Apa Perannya Apa Hak dan Kewajibannya Begitu Juga Bisa Kalau kita Mengatakan Apa Gubernur Bagaimana Gubernur Bagaimana Itu Maksudnya Apa Yang Diperbuat Harusnya Yang Diperbuat Itu Berdasarkan Apa WWN Apa Fungsinya Apa Tugasnya Apa Perannya Apa Kewajibannya Dari Situ Kemudian Kita Mencoba Untuk Menarik Turun Untuk Kemudian Melahirkan Suatu Apa Namanya Bidang Bidang Tugas Masih Yang Berdasar Pada Aturan Aturan Hukum Yang Berlaku Jadi Sehingga Kemudian Untuk Mengetahui WWN Apa Fungsinya Apa Tugasnya Apa Perannya Apa 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 Lihat Aturan Aturan Undang Yang Mengatur Tentang Dirinya Tentang Lembaganya Undang Undang Tentang Apa Namanya Pemberitan Daerah Ada Kemudian Untuk Mengatur Terkait Dengan Peran Dan WWN Daripada Gubernur Dengan Beberapa Aturan Lain Undang Undang Kepala Desa Yang Mengatur Terkait Dengan Apa Kepala Desa Apa BPD Apa Tugas Fungsi BPD Lihat Undang Undang Presiden Tentu Ada Undang Undang Mahkamah Tentu Ada DPRD Ada Undang Undang Tentang Kejaksan Ada Undang Undang Ombudsman Ada Pemilu Ada Disitulah Kemudian Kita Bisa Menihat Tapi Pada Pemilu Semua Ini Kita Akan Pasti Menemukan Yang Namanya Hak Fungsi Kebenangan Daripada Masing-masing Bidang-bidang Di dalam Struktur-struktur Badan Pemberitaan Nah Sedangkan Menurut Sedangkan Hukuman Administrasi Menurut Tuan Pohle Hope Membedakan Pada Sigi Negara Dalam Kedat Bergerak Jadi Maksudnya Bahwa Kalau Misalnya Hukuman Negara Melihat Dari Aspek Negara Dalam Kedat Tetap Artinya Bahwa Tetap Ini Adalah Tentu Terkait Dengan Kedebangan Kedebangan Yang Masih Belum Bisa Digerak Misalnya Presiden Masih Dalam Kedat Tetap Kita Menyebutkan Ada Lembaga Presiden Oke Ada Lembaga Kejaksaan Ada Kepulisian Ada Teknik Ada Tetapi Isu Masih Dalam Kedat Tetap Nanti Kemudian Mereka Akan Bergerak Berdasarkan Fungsi Tugas WN Itu Ketika Kemudian Nanti Hukuman Misalnya Si Negara Yang Mencoba Untuk Menjawab Saya Kira Seperti Itu Kata Kunci Yang Kita Jadikan Sebagai Sebuah Catatan Penting Dalam Memahami Hukum Administrasi Dan Hukum Tata Negara Sekarang Kita Lihat Paul Sultan Melihat Bahwa Hukum Tata Negara Itu Dan Hukum Tidak Kedalam Hukum Publik Karena Ditinju Dari Pribadi Yang Melakukan Hubungan Hukum Tujuan Hukum Dan Kepentingan Yang Diatur Serta Kaedah Hukum Terumuskan Jadi Kalau Paul Sultan Mencoba Untuk Masukkan Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Pidana Kedalam Hukum Publik Karena Melihat Bahwa Artinya Bahwa Dalam Suatu Jabatan Itu Walaupun Memang Dia Adalah Melaksanakan Suatu Perintah Karena Adanya Perintah Undang Tapi Tidak Bisa Dipikiri Bahwa Terkadang Di Dalam Jabatan Itu Ada Pribadi Pribadi Yang Bergerak Yang Boleh Saja Tindakan Pribadinya Itu Tidak Berlandaskan Pada Suatu Tindakan Perintah Atau Keinginan Atau Kendak Daripada Peraturan Pendendangan Dan Untuk Itu Dengan Adanya Tindakan Tindakan Seperti Itu Dapat Saja Dia Adalah Dikan At Pidana Atau Karena Adanya Unsur Yang Dapat Diminuhi Unsur Pidana Karena Adanya Kejahatan Yang Dilakukan Dalam Menjalankan Fungsi Fungsinya Sebagai Pemerintah Misalnya Atau Pejabat Misalnya Pandangan Lokmen Melihat Bahwa Hukum Tentang Negara Adalah Hukum Yang Mengatur Organisasi Negara Menurut Lokmen Jabatan Merupakan Pengertian Nuridis Dan Fungsi Sedangkan Fungsi Adalah Pengertian Persifat Sosial Artinya Saudara Saudara Sekalian Maka Itu Dalam Bikin Anda Apa namanya Skripsi Itu Hati-hati Melihat Memberikan Memberikan Suatu Patokan Skripsi Anda Misalnya Misalnya Anda Misalnya Tinyonuridis Ya oke Fungsi DPR Di dalam Itu Kalau Anda Mengatakan Fungsi Itu Bedakan Fungsi Tugas WNR Jangan Serta-merta Menggunakan Kata-kata Itu Dalam Perspektif Hukum Jika Kemudian Anda Tidak Menemukan Dulu Apa Fungsinya Yang Anda Ingin Teliti Karena Disini Menurut Nuhmen Melihat Bahwa Jabatan Merupakan Pengertian Yang Dari Fungsi Sedangkan Fungsi Adalah Pengertian Bersifat Sosiologis Fungsi Itu Adalah Berlebih Bersifat Sosiologis Kejabatan Itu Bersifat Normatif Dalam Arti Memang Ada Aturan Aturan Tapi Kalau Kita Bincangkan Fungsi Itu Lebih Sosiologis Bukan Difungsikan Di Dalam Masyarakat Yang Berkesuai Dengan Masyarakat Tertentu Dalam Keadaan Tertentu Karena Negara Itu Merupakan Organisasi Yang Terdiri Atas Fungsi Dan Hubungannya Dengan Yang Lain Serta Keseluruhan Maka Dalam Anti Dalam Anti Juridis Negara Merupakan Organisasi Dari Jabatan Secara Yuridis Negara Merupakan Organisasi Dari Jabatan Jadi Negara Itu Banyak Jabatan Jabatan Yang Ada Negara Itu Jadi Ada Jabatan Presiden Ada Jabatan Kementerian Jabatan Kepolisian Dan Seterusnya Sampai Tingkat Daerah Misalnya Untuk Itu Kemudian Untuk Mengukur Apa Yang Menjadi Tugas Dan Fungsi Yang Masih Masih Aturan Aturan Yang Mengatur Tentang Peran Fungsi Tugas Hak Dan Kewajiban Daripada Jabatan Jabatan Setiap Jabatan Itu Memiliki Suatu Peran Dan Fungsi Yang Berbeda Dan Untuk Itulah Kemudian Kita Melihat Bahwa Jabatan Itu Dapat Kita Melihat Daripada Undang Yang Ada Terkait Dengan Jabatan Masih Masih Apa Yang Menjadi Ruang Lingkup Daripada HTN Menurut Luhmen Yang Pertama Adalah Personil Ajaran Tentang Pribadi Yang Itu Masalah Masalah Manusia Sebagai Sumbir Hukum Yang Punya Kewajiban Hak Personifikasi Perwakilan Timbul Dan Hilangnya Peribadian Hukum Dan Hak Organisasi Batasan Jadi Pada Prisipnya Bahwa Lingkup Hukum Tentang Negara Mengatur Tentang Pribadi Orang Sampai Dimana Dia Punya Kewajiban Pribadi Tersebut Misalnya Menteri Menteri Bidang Atau Menteri A Semuanya Menteri Tapi Ada Menteri Misalnya Menteri Bidang Tentu Ada Batasannya Untuk Membatasi Pribadinya Karena Jangan Sampai Dia Misalnya Terlalu Jauh Misalnya Mencampuri Urusan Kelautan Mencampuri Urusan Misalnya Terkait Dengan Perwisata Sehingga Kemudian Dia Melihat Bahwa Ada Suatu Jabatan Yang Sifatnya Pribadi Yang Kemudian Dijadikan Sebagai Sumber Batasan Pribadi Kita Lihat Lagi Misalnya Ajaran Tentang Lingkup Laku Mengenai Batas-batas Secara-cara Waktu Dan Lingkup Wilayah Pribadi Atau Kelompok Pribadi Sebagai Subit Hukum Dapat Bersikap Tindak Atau Berkelakuan Menurut Kaida-kaida Yang Berlaku Nah Sehingga Kemudian Kaida-kaida Yang Berlaku Ini Menjadi Sebuah Dasar Untuk Kemudian Melakukan Suatu Menjadikan Apa Namanya Menjadi Sebuah Pedoman Untuk Melihat Yang mana Batasan-batasan Dalam Melaksanakan Suatu Kewenangan Atau Hak Atau Kujuan Kita Sedangkan Kita Melihat Bahwa Surjono Sokanto Melihat Dan Purnadi Bahwa Kukum Tanda Negara Itu Menurut Surjono Dan Purnadi Bahwa Inti Perpasalahan Sesungguhnya Adalah Pertama Status Kedudukan Yang Menjadi Subit Peribadi Apa Yang dimaksud Kedudukan Siapa Penguasa Siapa Penguasa Siapa Pejabat Negara Dan Apa Lembaga Lembaga Negaranya Siapa Presiden Apalagi Lembaga Negaranya Lembaga Lembaga Yang kepresidenan Nah Terus Kemudian Siapa Menteri Apa Menteri Apa Maritim Kemudian Siapa Warga Negara Dan Bukan Warga Negara Jadi Juga Kemudian Dalam Tentang Negara Itu Mengatap Dua Aspek Yang pertama Adalah Aspek Kedudukan Aspek Terus Penguasa Dan Aspek Tentang Warga Negara Siapa Warga Negara Dan Siapa Bukan Warga Negara Misalnya Warga Negara Yang bisa Dikati Warga Negara Itu Adalah Yus 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 Orang Menjadi Warga Negara Itu Kerana Keterunan Orang Menjadi Warga Negara Itu Dapat Saja Karena Misalnya Kelahiran Atau Kerana Campuran Dan Kemudian Permasalahan Inti Permasalahan Juga Adalah Rule Atau Peranan Intinya Rule Itu Adalah Hukum Mari kita Lihat Yaitu Kewajiban Dan Hak Tapi Dalam Hal Ini Biasanya Sukar Untuk Dipastikan Oleh Karena Ada Rumus Hak Publik Yang Kewajiban Dan Bila Peran Ini Dilihat Dari Hubungan Piran Kismet Peranan Wanta Yaitu Peranan Diluar Hukum Tetapi Tidak Bertentangan Dengan Hukum Jadi Pada Prinsip Sudah Sudah Sekalian Terkait Dengan Sudah Tentu Melihat Bahwa Hukum Pertentagaan Itu Pada Prinsip Melihat Pada Aspek Siapa Penguasa Dan Dimana Lembaganya Saya Melihat Tadi Siapa Apa Lembaganya Dan Apa Tugas Apa Wulannya Apa Seperti Itu Kira-kira Sebagai Sebuah Pandangan Tambahan Apa Yang Menjadi Hubungan Tata Negara Dengan Hukum Administrasi Negara Bahwa Seperti Yang Diraikan Di Atas Hukum Administrasi Negara Merupakan Bagian Dari Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Itu Bagian Daripada Hukum Tata Negara Melihat Dari Aspek Negara Dalam Kadang Tetap Administrasi Baru Bisa Bergerak Kalau sudah Ada Apa Namanya Nanti Bisa Bergerak Kalau sudah Ada Administrasinya Maka Di Antara Para Ahli Masih Terdapat Persedisian Pendapat Tata Hukum Pada Garis Besarnya Bahwa Pendapat Ahli Hukum Itu Dapat Dibagi Dalam Dua Golong Yang Pertama Yang Membedakan Negara Secara Prinsip Ada Juga Yang Tidak Membedakan Secara Tajak Baik Mengenai Sistematik Mampu Mengenai Isinya Jadi Tidak Terdapat Perbedaan Bersifat Asasi Melainkan Hanya Karena Pertimbangan Melfat Saja Ada Juga Yang Membedakan Dan Juga Yang Tidak Membedakan Nah Dengan Demikian Hukum Ditar Senegah Itu Merupakan Bagi Pertama Negara Dalam Arti Luas Dikurangi Dengan Hukum Tata Negara Dalam Anas Analisa Daripada Beberapa Pandangan Yang Melihat Antara Perbedaan Tidak Ada Perbedaan Luh Pen Dalam Bukunya Over The Theory Melihat Bahwa Over The Theory Mengadakan Perbedaan Secara Tajam Antara Bagaimana Menurutnya Bertitik Tuala Pada Sistem Matik Hukum Pada Hukum Yang Meliputi Tiga Hal Ajaran Tentang Status Oke Ajaran Tentang Lingkungan Dan Tentang Hubungan Seperti itu Pandangan Daripada Pandangan Banyak Luqmen Melihat Daripada Hubungan Perbedaan Kesimpulian Terjadi Saya Kira Seperti itu Saudara-saudara Sekalian Yang Saya Bisa Sampai Jadi pada Prinsipnya Saya Bisa Kesimpulan Daripada Pemahaman Tentang Hukum Kita Ini Pada Kesempatan Ini Yang Pertama Bahwa Hukum Pertama Itu Secara Arti Luas Maka Kemudian Apa Namanya Dia Melihat Negara Dalam Kedahan Tentang Dalam Kedahan Negara Dalam Kedahan Tetap Ini Maksudnya Bahwa Dengan Adanya Hukum Tentang Negara Ini Memberikan Suatu Fungsi-fungsi Daripada Masing-masing Lembaga Fungsi Presiden Apa Fungsi Apa Namanya Menteri Apa Wakil Presiden Apa Kemudian Sekretar Negara Apa Kemudian Pemerintah Daerah Apa Pemerintah Kepatian Provinsi Kepatian Itu Dalam Kedahan Fungsinya Tok Saja Istilahnya Fungsinya Contoh Misalnya Presiden Tingkat Pusat Provinsi Ada Gubernur Tingkat Provinsi Kabupaten Di tingkat Ada Bupati Atau Wali Kota Itu Baru pada Tetara Melihat Bahwa Adanya Fungsi-fungsi Diberikan Di tingkat Apa Namanya Di tingkat Dalam Kedahan Tetap Belum Bergerak Baru Kita Sebut Istilahnya Baru Kita Baru Kita Berikan Semua Job-job Apa Tugasnya Provinsi Presiden Apa Kemudian Keopatin Nah Nanti Kemudian Dalam Kedahan Bergerak Ketika Kemudian Ada Hukum Administrasi Yang Memberikan Apa Namanya Hukum Administrasi Yang Memberikan Fungsi-fungsi Di Tiap-tiap Badan-badan Atau Lembaga-lembaga Tadi Terus Yang Kemudian Yang Terakhir Yang Kedua Adalah Terkait Dengan Tugas Negara Ini Patronnya Kita Siapa Siapa Itu Adalah Siapa Yang Siapa Yang Memilih Siapa Misalnya Presiden Apa Yang Diperbuat Kalau Misalnya Apa Yang Diperbuat Berarti Sama Dengan Siapa Menteri Apa Yang Diperbuat Siapa Gubernur Apa Yang Diperbuat Siapa Bupati Apa Yang Diperbuat Siapa Wali Kota Apa Yang Diperbuat Siapa Wali Kota Apa Yang Diperbuat Maka Apa Yang Diperbuat Ini Adalah Terkait Dengan Lingkupnya Adalah Adanya Tugas Fungsi Peran Hak Kewajiban Masing-masing Di dalam Setiap Jabatan-jabatan Atau Orang-orang Yang Akan Menggerakkan Negara Tersebut Tentu Ini Yang bertanya Di mana Kita Mendapatkan Semua Itu Akan Tentu Kita Lihat Masing-masing Aturan-aturan Mengatur Fungsi-fungsi Tugas-tugas Masing-masing Negara Jabatan-jabatan Sekian Sekian Yang Saya Bisa Sampaikan Jodal Surah Sekalian Dan Assalamualaikum Wabarakatuh Minum Minum ammal Terima则 sub indo by broth3rmax